Intro Sekarang di pertengahan tahun 2024 Mini trial New SK Pro mengeluarkan lagi model teranyar Nah ini yang ada di samping saya, ini ada sampel New SK Pro semi manual 110 yang ini, ini generasi terus inovasi dari generasi sebelumnya Nah apa sih yang terbaru dari New SK Pro 110cc Ada versi semi manual yang ada di depan saya Ini warna biru ya Nah New SK Pro ini memang untuk modelnya itu sangat kece sekali ya Nah ini dengan desain baru ini dengan model, sticker Nah ini yang tambah di Youtube adalah sticker-nya, sticker terbaru Li Perry-nya, modelnya Dan ini sudah pakai lampu sen dan lampu belakang Ini yang keren, ini lampu belakangnya nih Nah ini keren nih lampu belakangnya nih Oke Nah kita bahas untuk SK Pro Kita ulas kembali ya, terutama buat para penonton yang baru mampir di channel Youtube Mini Mini Moto Sebetulnya sudah kita bahas untuk Mini Trial 110cc di kelas 110cc Ada di antaranya Mini Trial yang paling keren di kelasnya ya Di 110cc Nah ini SK Pro Kelebihannya saya akan urai di sini Kelebihannya itu yang saya suka Ini bodinya ini, bodi setnya ini mirip dengan KTM 50 ya Besarnya itu ya Miripnya ya bodi setnya Terus selain dari bodi setnya ini Model rangkanya juga ini mirip-mirip Model KTM mirip-miripnya Rangka model lengkung Ya model lengkung Jadi si mesin itu ditahan oleh lengkungan rangka yang tidak ada terputus seperti itu Rapih set-setannya, rapih pengelasannya Nah yang lebih mirip itu memang Kalau untuk SK Pro itu Kalau miripnya mirip seperti Mini Trial KTM Nah yang warna oranye terutama Nah yang ini nih Ya yang ini nih Ini keren nih Ini mirip banget kan Oranye-oranye KTM Seperti ini Keren Nah ini Ada Sebetulnya sih ada dua Ada dua versi ya Ada yang Matic dan ada yang semi-manual Dan kebetulan di saya ini ada yang semi-manualnya Nah Tapi ada keuntungan sih sebetulnya di semi-manual Menurut saya Kalau yang semi-manual ini Pakai kickstarter Ya Kalau yang Matic gak pakai kickstarter Nah terus yang semi-manual ini Tenaganya ini lebih Lebih bisa berpariatif Ada gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gigi empat Jadi empat speed Nah cocok buat anak-anak yang mau belajar GTX Belajar gestric Dari sebelum pakai kopling tangan Pakai ini dulu ya Nah Ini Kalau misalkan kita lihat Perubahan dari SK Pro yang sebelumnya itu Ada beberapa perubahan Yang satu tadi ini Dekalnya Ini dekalnya lebih Sangar Lebih keren Jadi perpaduan antara warna body set Warna sticker Dan warna Rangka ini matching memang Ya Memang keren Perpaduan warnanya Ya pinter lah nih yang bikinnya ya Terus wheel setnya belakang ini Wheel set 12 Depan 14 12-14 ini banyak dipakai di kelas GTX Mini Moto Ya seperti itu Terus Untuk stangnya ini Stangnya ini model 4 bar Jadi enak Reading style nya itu Buat anak belajar mini trial ini Nanti pas banget ya Ini kalau ini gas sudah spontan Sama seperti Gas yang dulu Terus ini juga Rem Depannya fleksibel Handlenya Sama juga Terus ininya Post step fleksibel Nah Terus juga Kita lihat yang samping kirinya Ini Rantainya Ini rantai ukuran 420 Tapi sudah menggunakan rantai warna gold Jadi lebih keren ini Mantap Ini bisa-bisa aja yang bikinnya ya Menyerupai model KTM Keren kan Jadi cocok nih Buat Bapak-bapak yang punya motor KTM Punya anak Mau ya Biar seperti bisa Barang bermain Beliin ini Cocok nih Keren Apalagi Mesinnya ini memang Kalau kita dengarkan suaranya Lain daripada yang lain nih suaranya Satu sebelah kanan ya Kita coba tes Ini sih banget Gokil ini Suspensi depan Upset down Dengan Model Cetnya Warna hitam Jadi memang ini dibikin Apa namanya Dibikin yang warna biru Terutama saya bahas warna biru Dibikin Modelnya itu Sangar ya Ininya dope Warna Warna premnya dope Termasuk swing arm Jadi ini Antara warna biru Dan warna dope Jadi simple Warna nya gak terlalu banyak Bermain di dua warna Itu yang Yang paling banyaknya Termasuk di pelok Ini dikasih warna Dope hitam Ini keren Swing arm juga ini Tebal ya Kuat Dan Mesinnya ini Menggunakan mesin 110 cc Seperti mesin Honda C-series Honda C-series Seperti Astrea Grand Astrea Supra Itu 100 cc Ini diatasnya Jadi Kalau untuk tenaga Ini berani bersaing Kalau untuk tenaga Karena ini 110 cc Ya Nanti kita coba tes Terus Apalagi Untuk pengereman Depan belakang Ini udah jelas Cakram depan belakang Ya Keren pokoknya Terus Kalau misalkan Teman-teman Punya anak nih Mau Suruh belajar trial Sudah bisa pakai metik Kalau sudah bisa pakai metik Langsung aja dikasih Yang semi manual Nanti supaya adaptasi Main ke kopling tangan Itu Gampang Cepat Cepat adaptasinya Keren ini Nah SK Pro 110 cc ini Ada beberapa warna Ada warna merah Ada warna oranye Ada warna Biru Dan ada beberapa warna lainnya Nah Ini SK Pro 110 cc ini Mesinnya ini Mesin empatak Bahan bakarnya Bahan bakarnya bensin murni Nah Ini Tangkinya disini Tutup tangkinya Nah ini dikasih Penutup Ini apa namanya Saluran udara ya Ini kalau gak ditutupkan Bisa kemasukan air Jadi ini Sengaja ditutup Jadi ventilasinya itu Disamping disini Selain dari Apa namanya Menambah keren Tapi ini ada fungsinya Ini bahan bakarnya Bensin murni Bisa pertalait Bisa pertamak Nah disini ada busa Busa disini Fungsinya ini Supaya kalau misalkan Anak kita lagi main trail Jatuh Apa namanya Misalkan kepala Atau kesini Nanti ini Ini tidak terlalu Bersikok Kena benturan lah Seperti ini Ini kunci kontak ya Nah ini udah pakai lampu nih Udah pakai lampu Lampunya lampu Nah Lampunya lampu biasa Jadi ini kalau misalkan Mau perjalanan malam Oke ya Kita coba tes lagi lah Jadi kalau misalkan Mau di stutter Halus sambil di rem ya Nah Keren nih Paling keren Paling kece Di tahun 2024 SK Pro Mengeluarkan lagi Ini unit seperti ini Mantap Bodinya ramping Tapi meskipun ramping Ini pas banget Jadi kalau teman-teman Mau Perbandingannya Ini perbandingannya itu Kalau misalkan Teman-teman lihat Unit KTM 50 Yang kan Kalau KTM 50 itu kan Yang buat kompetisi itu 50 itu metik ya Nah Ini sebesar itu Besarnya Tapi ini mesinnya 110 cc Gitu kan Kita mau coba tes ya Kita mau coba tes Ini 4 speed Oh statornya sebelah kanan Disini Soalnya ini sebelah kiri Ada tombol klakson Tapi gak ada klaksonnya Nah Ini yang saya suka Mesinnya Jadi Antara power mesin Dengan Desain kenal potnya Itu pas banget Jadi Enak Tembakannya itu ya Nah ini Pembuatan kenal potnya Cocok Transmisinya Di cungkil ya Ke belakang semua 1, 2, 3, 4 Wih Nah ini Kalau gigi 1 Ini Jangan main Hantem gas ini Bisa ngangkat ini Kita coba tes dulu ya Wih Mantep nih Ini sih Menurut saya Buat Anak yang tanggung ya Kalau Anak kelas 1 Kelas 2 Jangan dulu pake ini Pake metik dulu Ini Untuk anak-anak yang Udah lincah lah Kelas 4 Kelas 5 Kelas 4 Kelas 5 Yang anaknya memang Udah lincah Udah Kayak Mau balap aja gitu Tapi tetep Jangan dibiarkan Bermain di jalan raya Harus di tempatnya Di sirkuit Atau di tempat bermain ya Keren memang Gigi 3 ini Keren Gigi 3 ini Gigi 4 Tenaganya gila ini 110 cc Ini Yang berbinat Langsung aja Nanti hubungi Nomor ageng Yang ada di deskripsi Gercep ya Ini unit terbatas Dan harga pun Harga spesial Di bulan ini Langsung aja Kalau ada yang nanya Harganya berapa 9,5 juta Langsung Gercep Langsung hubungi Ini unitnya gak banyak Buat bapak-bapak Terutama nih Bapak-bapak Yang suka adventure Yang suka nge-trail Punya anak Usianya kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Beli ini Ya murah ini Murah Kalau KTM Memang KTM itu Buat profesional Untuk balapan Tapi kalau misalkan Yang pengen yang mirip Mirip KTM Beli ini aja nih SK Mesinnya 110 cc Mudah perawatan Cuma ganti oli Harus rutin Terus Kalau rantai Sering-sering dicek Kalau ada yang Kenor-kenor-kenor Dicek Jangan lupa dilumasin Pakai chain loop Biar tidak Kering Seperti itu ya Yang berminat Langsung gercep Siap kirim ke seluruh Indonesia Thank you